Iya, pemirsa Intek PDAM Tirta Moro Jambi di dasar kunangan kecamatan Taman Rajo Kabupaten Moro Jambi pada selasa 26 Desember 2023 kemarin ditabrak kapal batubara. Akibat peristiwa ini pasokan air bersih di tiga kecamatan mati total atau terhenti. Akibat ditabrak kapal batubara membuat Intek PDAM Tirta Moro Jambi rusak. Hal ini menyebabkan pasokan air bersih di tiga kecamatan, terutama kawasan kecamatan Taman Rajo terhenti. Direktur Utama PDAM Moro Jambi, Elis, mengatakan Intek PDAM yang dikunangan unit talang duku ditabrak oleh kapal tongkang batubara. Terjadi pada selasa 26 Desember pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hingga roboh. Dirinya didampingi kepala unit PDAM Tirta Mayang Talang Duku dan juga perwakilan pihak perusahaan telah melakukan pertemuan dan negosiasi. Saat ini pihaknya tengah melakukan perbaikan. Akibat kejadian tersebut sebanyak 1.800 pelanggan terdampak kekurangan air bersih. Dan di hari selasa, hingga 26.00, sekitar jam 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 dan sehingga roboh lah di Uni ini. Jadi saat ini kita belum beroperasi, memang fasilitas semua yang ada di intek kita Uni Pelayanan Teranggunggu ini roboh. Jadi sekarang kita lagi bernegosiasi dengan pihak yang bertanggung jawab tentang kejadian ini. Pelanggan kita di Uni Pelayanan Teranggunggu ini kurang lebih 1.800-an. Sama dengan 3.300. Sekitar 1.800-an. Itu terdampak semua. Sementara itu, Tarim, salah satu warga desa Talangduku, mengaku air PDAM ini tidak berfungsi sejak kemarin. Membuat aktivitas sehari-hari menjadi terganggu seperti mencuci, mandi dan memasak, dan berharap ada subsidi air bersih. Terpantau di lokasi pihak Tirta PDAM Unit Talangduku, tengah berupaya melakukan perbaikan. Kondisi air sungai Batanghari yang tinggi atau dalam dan keruh membuat tim dan petugas kesulitan melakukan perbaikan. Nopia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!